Intro Halo keluarga Indonesia apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah keluarga Indonesia ketika anak beranjak remaja ini biasanya banyak perubahan yang dialami baik secara fisik, hormonal, perilaku juga jadi dampaknya juga ada nih pada perilaku mereka. Mereka kadang jadi lebih individualis, lebih suka bermain dengan kelompoknya saja mungkin akhirnya jadi ada dampaknya juga pada empati atau simpatinya terhadap orang lain. Tapi ada juga nih sebagian remaja yang justru punya jiwa sosial tinggi. Nah bagaimana sih membentuk remaja-remaja yang tetap punya empati dan juga punya jiwa sosial pada sesama ini akan kita bahas bersama psikolog kita Antijavita. Langsung kita sapa yuk. Nah Antijavita apa kabar? Halo Dika, saya dalam keadaan baik. Dika gimana kabarnya? Aku baik Antti. Nanti hari ini kita ngobrol tentang remaja. Ini seru banget ya kalau kita bicara tentang remaja sebelum kita masuk ke tema kita bagaimana menciptakan remaja yang punya jiwa sosial tinggi. Remaja sendiri kan punya perubahan nih dari masa anak-anak ke remajanya. Yang paling signifikan secara karakter itu sebenarnya apa sih Antti? Ya benar sekali. Jadi memang ada perubahan karena memang perubahan tadi hormonal itu kemudian menyebabkan ke beberapa area di antaranya. Nah yang menjadi identik sekali pada saat remaja adalah karena mereka ini sedang mencari jati diri sebetulnya. Jadi pengen diakui dan pengen menemukan saya itu siapa, apa yang saya suka dan bagaimana peran saya di masyarakat. Itu yang dia cari selama masa remaja. Nah berkaitan dengan hal ini sebetulnya kalau kita lihat di otak remaja yang paling mengalami perkembangan pada saat usia-usia remaja ini adalah di bagian amikdala yaitu pemusatan emosi. Nah makanya juga kalau kita lihat kenapa ya pas remaja ini moodnya itu naik turun terus kemudian ada perubahan-perubahan dalam hal dia berkata, berucap, bersikap. Nah memang ini adalah hal yang wajar terjadi pada remaja karena tadi hormonnya berubah kemudian bagian emosinya juga memang sedang berkembang pesat. Nah sehingga diidentikan lagi dengan tadi selain emosi yang berubah-berubah adalah cenderung punya pendapat sendiri yang terkesan sama orang tua itu kayak suka melawan. Tapi sebetulnya itu bukan maksud mereka untuk melawan loh. Sebetulnya buat mereka adalah mereka ingin mempertahankan pendapatnya karena pada usia remaja mereka kan sudah banyak belajar hal-hal baru dari lingkungan, dari sosial media, dari referensi buku dan sebagainya. Nah dan di area korpus kolosum itu kan area yang pada remaja juga berkembang dengan pesat karena itu adalah pusat di mana dia itu bisa menyerap semua informasi secara banyak dalam waktu bersamaan. Nah jadi semua informasi yang dia tangkap baik dari media, baik dari referensi buku, dari orang-orang sekitar, dari lingkungan itu semua dikumpulkan jadi satu. Sehingga mereka seperti punya bank data yang cukup besar. Nah inilah yang diungkapkan kepada orang tua yang terkadang pendapat orang tua sama anak kan berbeda. Nah akhirnya terkesan melawan padahal sebetulnya bukan melawan, mereka sedang mempertahankan yang menjadi pendapat mereka. Nah jadi itulah hal-hal yang memang kita lihat terdapat hal dominan di remaja, fluktuasi emosi dan juga perilaku tadi yang terkesan tanda kutip menentang sebetulnya. Oke, nah kalau kita lihat anak remaja itu akhirnya terlihat terkesan individualis, lebih keakuan diri atau memang lebih mementingkan kepentingan kelompoknya itu teman-temannya. Nah akhirnya kalau yang tadi waktu kecilnya masih suka tuh kalau misalnya ada orang yang kesulitan dia berempati, ini remaja seakannya acuh gitu ya onti. Benar nggak sih remaja itu acuh atau sebenarnya memang fokusnya lagi tidak kesanai? Ya jadi sebetulnya kalau remaja memang ada dua hal yang sedang terjadi dalam diri dia. Pertama dia fokus ke internalisasi karena ingin mencari penjatian dati diri tadi, siapa saya, apa yang suka, apa kelemahan saya, kelebihan saya, apa yang membuat saya itu begitu senang melakukannya. Dan apabila saya sedih atau saya kecewa, apa yang bisa saya lakukan sehingga itu bisa mood boosterin saya gitu. Nah itu terjadi dalam internal. Nah tapi di satu sisi juga karena mereka tadi mencari dati diri, dia akan cenderung mencari dati diri itu dengan klik-klik yang ada di kelompoknya. Jadi dia menyesuaikan diri dengan lingkungan, which is namanya di sini yang paling tepat adalah teman-temannya. Nah dia akan lihat nih teman-teman mana yang kurang lebih itu bisa cocok sama dia. Yang mungkin dari segi minat atau dari segi kesamaan karakter atau kesamaan dalam kebiasaan. Nah ini yang dijadikan klik sama dia dan akhirnya kemudian dia masuk dalam satu kelompok yang kemudian kurang lebih satu identitas nih sama dia. Nah jadi dalam bentuk dia menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, sebetulnya tadi ada dua peran kan yang dia lakukan secara bersamaan. Mencari jati diri dan kemudian ngeklik itu sama orang-orang di sekitarnya. Nah jadi sebetulnya ada memang yang tadi seperti Dika katakan memang dia lagi internal dalam dirinya. Tapi di samping itu pun pemaja ini banyak juga yang melakukan perilaku-perilaku sosial terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dia merasa bahwa dengan dia melakukan hal-hal sosial, kemudian terlibat sama orang, berbicara sama orang banyak, melakukan hal-hal yang memang disukai sama lingkungan dan kelompoknya. Itu membuat dia bahagia. Nah Nanti ini kalau misalkan kita lihat apa yang bisa dilakukan orang tua agar karena kan pasti beda-beda nih anak-anak, fokusnya juga beda-beda. Agar anak-anak ini yang mungkin tadi memang sudah mencari jati diri bisa lebih share gitu sama orang lain, lebih aware sama orang lain dan lebih punya nilai sosial lah untuk orang lain. Apa sih yang bisa orang tua arahkan untuk anak remajanya? Iya. Nah kalau untuk yang dilakukan oleh orang tua, kalau memang sudah punya anak yang remaja itu sifatnya adalah menjadi partner atau temannya. Jadi bukan lagi kedudukannya atas sama bawah atau memerintah menyuruh bukan lagi tapi adalah sejajar. Jadi maksudnya adalah apa yang dilakukan remaja itu kita support sebagai orang tua. Nah supportnya dalam bentuk apa saja? Satu mengajak partner diskusi tentunya. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik buat remajanya. Dan yang ketiga adalah selalu ada apabila memang remajanya membutuhkan. Mereka kan terkadang butuh saran-saran karena prefrontal kortexnya itu belum berkembang secara maksimal. Maksimalnya di usia 25. Nah makanya waktu remaja memang dia punya banyak ide, punya banyak kreativitas yang memang mau dituangkan. Tetapi dia tetap butuh figur orang dewasa sehingga orang dewasa ini bisa memberi masukan mengenai pemecahan masalah tersebut. Oke jadi sebagai partner dan juga membantu untuk pemecahkan masalahnya. Nanti kita bahas lebih jauh lagi tapi kita harus tidak dulu ya nanti ya. Keluarga Indonesia jangan kemana-mana tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga masih membahas tentang menumbuhkan jiwa sosial pada remaja. Kita akan ngobrol dengan salah satu remaja yang luar biasa bukan hanya dia peduli bahkan dia sampai mendirikan perpustakaan untuk anak-anak yang membutuhkan. Kita langsung sampai dia ada Fena. Halo Fena. Halo Fena. Halo kak. Apa kabar Fena? Alhamdulillah baik kak. Ya oke. Maka juga apa kabar? Kami baik ya. Kami baik. Terima kasih Fena. Fena ini seru banget deh aku dengar kamu tuh punya jiwa sosial yang tinggi banget sampai memutuskan untuk membuka istilahnya membuat sebuah perpustakaan yang diperuntukkan untuk anak-anak yang membutuhkan. Boleh gak sih ceritain awalnya tuh kenapa sampai kamu berniat untuk membuat perpustakaan tersebut? Pertama aku mau kenalin dulu nama perpustakaan ini. Aku itu bernama gerakan teras depan rumah. Seperti namanya teras depan rumah. Nah perpustakaan itu juga terletak di teras depan rumah Fena sendiri. Teras depan rumah Fena sendiri. Nah awal mulanya itu Fena memikirkan sebuah pemikiran dari pengalaman Fena menjadi penulis juga. Fena kebetulan juga menulis sejak SD. Nah dari menulis itu Fena mempunyai pembaca. Nah pembaca itu sering banget kontak Fena nih. Kontak Fena lewat media sosial mereka bilang suka dengan karya Fena, suka dengan karya-karya Fena, pengen jadi penulis juga. Nah tapi ada juga beberapa anak-anak itu yang sulhat nih kalau mereka tuh pengen jadi penulis tapi gak punya fasilitas yang mendukung. Atau misalnya lingkungannya kurang mendukung, orang tuanya juga kurang mendukung. Nah berangkat dari pengalaman Fena sebagai penulis itu akhirnya Fena punya pemikiran. Kenapa Fena gak buat sebuah gerakan, sebuah inisiatif proyek sosial dimulai dari lingkungan Fena sendiri. Nah Fena melihat nih di lingkungan sekitar Fena, oh ada banyaknya anak-anak. Mereka suka bermain. Dan setiap itu mereka bermain tanpa makna dan juga berkuasa. Nah Fena berpikir kenapa gak ajak mereka ya. Fena, disini kan ada buku, Fena punya banyak buku. Fena kering banget baca buku waktu masih anak-anak. Nah kenapa mereka gak diajak juga untuk baca-baca bareng lah gitu. Jadi dari situ sih kan kita tentang gerakan di Fena. Seru banget. Jadi dari kecil sebenarnya sudah dipupuk ya Fena ini suka nulis. Dan ternyata ini terus sampai di usia remajanya. Dan ini akhirnya dikembangkan untuk bisa berbagi juga untuk teman-teman atau anak-anak yang lain. Karena maunya banyak yang bisa dirangkul. Berarti kamu perlu dong donasi buku. Kamu dapat donasi dari mana aja? Fena bagi donasi itu dapat teman-teman Fena dari senar-senar Fena. Dini dapat penulisan. Jauh kita pernah menyumbang juga untuk anak-anak. Oh seru banget ya Nanti ya. Jadi memang ini kayak perpanjangan tangan ya. Fena punya niat baik. Akhirnya juga memfasilitasi orang lain juga mungkin ingin berbagi yang gak punya waktu atau ruang untuk langsung mengakses teman-teman yang membutuhkan. Melihat apa yang dilakukan Fena ini? Pendapat Nanti seperti apa? Saya salut luar biasa sama Fena. Jadi sejak pertama kali tahu Fena ini. Satu dia penulis. Jadi udah punya bakat ya dalam hal linguistik. Kemudian dalam hal bahasa tentunya. Dan juga dalam hal intrapersonal. Karena untuk seseorang bisa menulis itu dia harus punya kecerdasan interpersonal. Nah tapi gak cuman berhenti di situ. Jadi gak cuman buat dirinya sendiri si Fena ini. Tapi dia juga memikirkan orang lain yang ada di sekitarnya. Di mana anak-anak tentunya hal ini. Nah akhirnya ternyata dia punya kecerdasan lagi yang berlebih dalam hal interpersonal. Nah dengan kecerdasan interpersonal ini makanya kemudian dia bisa melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan. Dan akhirnya memfasilitasi itu. Mungkin dari remaja-remaja yang lain punya tuh misalnya ide. Kemudian juga punya hal-hal yang ingin dilakukan. Tapi kan terkadang tidak sampai action gitu. Nah tapi Fena disini saya salutnya adalah karena dia memang sampai action. Dia sampai melakukan dan bahkan tidak hanya melakukan. Tapi dia juga cari tadi itu supporting-supporting dari orang lain. Dalam hal ayo siapa yang mau sumbang buku. Siapa yang kemudian mau misalnya mereka kan sering adakan acara nih Fena. Jadi untuk teras depan rumah ini gak cuma memfasilitasi anak-anak untuk kemudian datang membaca buku bersama. Berdiskusi bersama Fena selaku sang penulis. Tapi juga punya kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan dengan rutin. Misalnya ada kegiatan lomba baca puisinya. Terus kemudian ada kemudian menulis dan sebagainya. Jadi memang benar-benar kegiatan yang dirangkai sama Fena ini benar-benar penuh. Dan memang dia mencurahkan seluruh energi dan tenaganya ke sana untuk membantu anak-anak lain. Fena, ini kan gak mungkin dong kamu mengerjakannya sendiri. Kamu butuh teman-teman juga untuk support. Dan di masa kamu remaja seperti saat ini mungkin teman-teman punya fokus yang lain. Punya kesibukan lain yang lebih menarik menurut mereka. Apa yang Fena lakukan untuk mengajak teman-teman sebagai Fena untuk melakukan hal yang sama? Kalau di masa kamu remaja ini, Fena paling dapet supportnya itu dapet gunungan itu dari orang tua. Khususnya dari Mami Fena. Nah, karena itu Fena juga punya banyak teman. Untuk ngajak mereka juga terlibat. Untuk mereka juga dapat beraktifitas seperti Fena. Fena juga meminta bantuan supaya mereka ikut aktif untuk bersama Fena gitu. Oke, jadi memang meminta bantuan teman-teman. Tapi memang support orang tua di sini begitu besar ya. Apa sih respon orang tua kamu waktu pertama kali kamu menyatakan ide ini pada mereka? Jadi waktu Fena punya ide ini, diskusi juga sama Mama. Mama juga punya ide yang sama. Aku sama Mama, kita saling pikiran gimana caranya perusahaan ini sekadar ngajak anak-anak membaca gitu. Tapi juga, nah terus bagaimana menumbukasi kemampuan literasi di mereka. Terutama di sini literasi kalau membaca di sini itu bukan sekadar membaca doang. Tapi membaca yang benar itu memahami apa yang didita. Jadi Fena sering banget untuk support sama Mama sih. Seru banget ya. Ternyata orang tua itu punya banget peran yang besar gitu ya. Sangat besar bahkan untuk remaja untuk mengujudkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka imbikan terutama untuk hal yang positif pastinya ya, Nanti. Apa yang bisa dilakukan orang tua, ini mungkin kondisinya Fena memang rutin menulis, dia punya koleksi buku yang banyak. Tapi kadang bisa jadi seseorang switch, tiba-tiba dia berpikir mau melakukan suatu hal yang besar, ah mungkin orang tuanya saat itu belum bisa support. Apa yang bisa dilakukan orang tua melihat niat anaknya yang baik ini, tapi orang tuanya mungkin belum bisa support sejauh itu. Ya, nah sebetulnya support yang dilakukan orang tua itu nggak harus dalam bentuk materi ya. Tapi lebih ke arah dalam bentuk asal merasa bahwa yang kamu inginkan itu adalah hal yang baik nak. Jadi supportnya dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kata-kata pujian, dan dalam bentuk bilang bahwa Mama mendukung penuh usaha kamu. Itu aja sebenarnya udah cukup loh buat remaja. Jadi kata-kata penguatan. Apalagi didukung dengan doa tentunya. Nah itu lebih powerful lagi efeknya. Nah dan begitu si anak tahu bahwa oh setidaknya dari ucapan, dari perilaku orang tua, dan kemudian dari doa yang memang sering orang tua kumandangkan buat mereka, itu sudah kayak semacam energi yang luar biasa yang memang ada. Nah sisanya kalau memang tidak punya fasilitas dan orang tua tidak bisa mendukung dalam hal materi, sebetulnya remaja ini punya resource yang banyak. Mereka sangat kreatif. Contohnya Vena bisa mencari sponsor dari orang lain, seperti itu. Jadi sebetulnya support yang diinginkan dari orang tua adalah melihat bahwa orang tua setuju aja dengan apa yang dia lakukan, itu sudah lebih dari cukup. Vena, disini ada psikolog kita. Mungkin ada yang nggak yang ingin kamu tanyakan pada Antijo terkait tema kita hari ini? Silahkan Vena. Aku tegung banget kalau kan jawab kita dari dulu. Humble banget psikolognya. Makasih Vena juga. Karena pengen nanya sih Kak, terutama di masa pandemi ini untuk remaja, anak-anak yang menghabiskan waktunya itu dengan gadget, dengan memang semua informasi ada di sosial media, ada di gadget mereka. Nah karena itu, mereka karena sibuk nih sama tugas-tugas mereka, jadi mungkin kurang sosialisasi juga gitu Kak, sama teman-teman dia sendiri bahkan gitu. Itu gimana ya Kak ya? Nah benar-benar, itu dia PR-nya nih, pandemi kan jadi sulit. Jadi mereka karena sibuk dengan kegiatan lain, mereka kan nggak punya waktu juga, nggak kepikiran gitu. Karena energinya udah habis diingat juga sebuah situ. Oke, tugas di rumah juga soalnya numpuk ini nanti. Gimana cari biar tetap bisa aktif bersosialisasi, walaupun memang sulit untuk bertatap muka. Benar sekali yang dikatakan sama Fena bahwa melihat para remaja, satu kegiatan di sekolah juga sudah banyak, tugas-tugasnya banyak, belum lagi tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah, kemudian belum lagi berkaitan sama tadi main gadget, handphone, game, dan sebagainya. Itu sepertinya sudah kayak memakan semua waktu dia satu hari. Nah jadi gimana dia mau memikirkan hal lain yang berkaitan sama orang lain gitu ya. Nah sebetulnya intinya adalah lebih ke pertama adalah time management, jadi bagaimana bisa mengatur. Tapi sebelum mulai time management memang harus ada keinginan dari dalam diri untuk memang ingin berbuat sesuatu lebih kepada orang lain, itu dulu. Begitu sudah ada niat, kemudian sisanya adalah tentang mengatur waktu dan set prioritas gitu. Jadi yang mana yang didahulukan, yang mana di nomor duakan misalnya. Nah untuk Fena misalnya seperti ini, dia saya tahu sibuk banget anaknya. Karena selain tugas sekolah, tugas rumah, kemudian kegiatan menulisnya, seorang penulis, tapi dia masih bisa loh punya waktu, menyempatkan waktu untuk tadi menggiat kegiatan-kegiatan yang berguna sekali buat anak-anak seusianya dan juga anak-anak yang di bawah dia. Nah itu tentunya pasti ada pembagian waktu, misalnya apakah di weekend, di Sabtu minggu gitu ya. Atau misalnya di setiap hari, tapi pilih hari-hari yang tugasnya tidak terlalu banyak, disisikan waktu setiap hari satu jam, untuk melakukan hal-hal yang memang kearah yang memang dia menjadikan passion atau keinginan dia untuk membantu orang. Nah itu yang penting, jadi kata kuncinya adalah niat, time management, sama set prioritas. Oke, jadi itu tiga tadi ya, niat dulu, lalu diatur waktunya sama, tentukan skala prioritasnya. Kira-kira seperti itu Fena, semoga bisa membantu dan bisa diaplikasikan di rumah ya. Terima kasih loh, sudah berpagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sampai ketemu lagi. Makasih Fena, sampai ketemu. Iya, oke. Seru banget ya kalau melihat remaja-remaja yang semangat untuk berbagi, untuk sesama dan teman-temannya. Nanti kita bahas lagi lebih jauh, tapi kita harus jadah dulu nih KUARGA Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, KUARGA Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Masih bahas tentang bagaimana menjadikan anak atau remaja kita itu punya jiwa sosial yang tinggi. Nanti kalau kita mau menumbuhkan rasa itu kan sebenarnya nggak mungkin dong, perjalanan satu malam gitu ya. Ini harus dari sejak bumi kan sebenarnya. Dari usia berapa sebenarnya kita sudah bisa memperkenalkan bahwa kita tuh perlu loh peduli dengan orang lain. Perlu loh merasakan apa yang orang lain merasakan. Iya, jadi sebetulnya dari usia tiga tahun. Tiga tahun ya udah merasakannya. Iya, itu sudah bisa. Benar, karena di usia tiga tahun anak-anak sudah menyadari keberadaan orang-orang di sekitarnya dan bagaimana dia juga punya pengaruh di lingkungan sekitarnya. Nah, sehingga ini bisa dipelajari paling bagus adalah dengan memberikan contoh. Kalau anak usia dini kan. Jadi kalau misalnya nih contohnya si orang tuanya ikut kegiatan sosial, misalnya contohnya ada PKK atau kemudian membantu, kemudian ada kegiatan donor dan sebagainya, itu anaknya kalau bisa diikut sertakan. Ya memang kalau sekarang kan pandemi ya, jadi memang tetap aja ada kegiatan sosial, kemanusiaan, tapi mungkin bedanya adalah lewat online dan sebagainya, tapi itu tetap diceritakan kepada anak kita. Dan kalau bisa sekali anak kita yang juga kita libatkan di dalamnya. Nah, sehingga anak ini jadi terbiasa dan tahu betapa nikmatnya perasaan untuk berbagi dengan sesama. Karena begitu berbagi dengan sesama, itu imbasnya juga ke kita. Kita mendapatkan suatu kepuasan yang tidak bisa tergantikan dengan apapun dan itu akan mencapai namanya kebahagiaan. Dan begitu dia bahagia, dia akan cenderung mengulang hal yang sama lagi, yaitu selalu berbuat demi orang lain. Oke, nah kalau kita lihat lagi sebenarnya bukan ketidakpedulian remaja pada orang lain, bukan berarti mereka tidak peduli sebenarnya, kadang-kadang berkaitan juga dengan self-esteemnya. Mereka merasa, apakah betul saya bisa melakukannya? Benar nggak sih saya yang mampu? Apakah saya orang yang tepat untuk berbagi? Bagaimana kalau ini ada pada remaja kita? Apa yang kita bisa lakukan untuk mengubah cara pandang ini? Iya, betul. Nah, jadi kalau untuk remaja ataupun anak yang memang karena kendala self-esteem, nggak percaya bahwa dirinya mampu. Segala sesuatu itu bisa diperoleh bahwa dia mampu kalau dia pernah melakukan. Dan pada saat dia melakukan, kemudian mungkin kalau sekali masih belum ya, tapi kegiatan itu harus berulang-ulang sehingga dia menemukan bahwa satu, biar itu jadi kebiasaan, atau kedua, dia menemukan memang adanya suatu minat yang baik di situ, atau dia merasakan kebahagiaan dengan melakukan perbuatan itu. Nah, pada saat dia sudah menemukan itu, maka dia akan melakukan dengan sendirinya tanpa perlu dorongan ataupun kata-kata penguat dari orang tuanya lagi. Dia sudah bisa melakukan sendiri. Nah, nanti kadang juga kalau kita melihat banyak nih contoh-contoh remaja yang memang dia begitu intu gitu sama kehidupan sosialnya. Tapi kadang-kadang dia lupa juga nih sama kehidupan pribadinya. Untuk apa yang dia lakukan untuk mengajar impian dia sendiri. Kadang-kadang dia sibuk dengan ikut komunitas A, B, C, D gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua untuk lebih memfilter lagi atau mengarahkan anak untuk tetap memahami mapping lah gitu. Ini porsinya segini loh untuk sosial, porsinya segini loh untuk kehidupan pribadi kamu. Atau biarkan saja itu blending gitu, nanti. Iya. Kalau di remaja, kita tidak perlu terlalu ikut campur tangan secara detail, tapi kita harus kasih tahu apa yang harus ada dalam keseharian dia. Nah, kalau saya biasanya itu kasih tahu dalam lima hal nih. Jadi harus dalam sehari itu harus ada kegiatan yang berkaitan sama olah fisik atau olahraga gitu ya. Terus kemudian makan bergisi yang tentang kesehatan fisik. Terus kemudian yang kedua adalah waktu untuk edukasi. Karena memang mereka pasti akan sekolah, belajar, dan sebagainya. Terus yang ketiga adalah waktu untuk rekreasi. Rekreasi adalah waktu untuk mereka melakukan hobi-hobi yang menimbulkan kesenangan pada dirinya. Kemudian yang keempat adalah waktu untuk interaksi. Jadi harus ada interaksi baik itu dengan anggota keluarga, dengan ayah bundanya, ataupun dengan teman-temannya di luar jam sekolah. Dan yang terakhir adalah waktu untuk istirahat buat dirinya sendiri. Biasa saya sarankan di malam hari, kalau untuk remaja minimal 7-8 jam. Jadi semua itu dilakukan. Tentang pembagiannya, serahkan ke mereka. Mereka yang akan membaginya. Yang penting dalam satu hari ada lima kegiatan. Lima hal itu yang harus mereka lakukan. Biarkan mereka berbicara pada tubuh dan pikirannya sendiri, mereka yang akan atur ya. Benar sekali. Seru banget. Kalau sudah dilakukan, mungkin ini akan berjalan dengan baik sampai nanti mereka dewasa. Betul. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Dika. Sudah berbagi bersama kami di keluarga, semoga ini berguna untuk keluarga Indonesia di rumah. Nah, keluarga Indonesia hari ini sekian dulu perbincangan kita. Jangan lupa untuk bincang semua tips dari Antijo. Kita akan ketemu lagi. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan 5M. Saya Astia Dika, pamit undar diri. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.